Pemerintah Israel dilaporkan telah meminta 25 negara untuk menolak surat perintah yang dikeluarkan ICC Surat itu terkait penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Yos Gala Permintaan tersebut dikeluarkan Menteri Luar Negeri Israel Israel Kats kepada 25 Menteri Luar Negeri di seluruh dunia Kats meminta negara-negara tersebut untuk mengikuti jejak Inggris dalam mengajukan pendapat hukum ke pengadilan ICC Untuk menolak permintaan jaksa agung Hal ini juga diungkap pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Israel Yang menyatakan jika negara-negara itu atau setidaknya sebagian dari mereka mengirimkan pendapat hukum ke pengadilan di TNH Maka para hakim ICC mungkin akan terpengaruh dan menolak perintah jaksa agung Kepandikan yang ditunjukkan Israel dengan mengirim surat ke 20 negara itu Terjadi karena sebanyak 93 negara diketahui mendukung ICC Dukungan tersebut terkait pentingnya ICC untuk pekerja tanpa intimidasi Hal ini bertujuan untuk mempertahankan integritas lembaga dari intervensi politik Dan tekanan terhadap pengadilan, pejabat, serta mereka yang bekerja sama dengan ICC Sebelumnya menurut laporan dari The Guardian, Israel juga diduga telah mengintimidasi, mempengaruhi, dan mengawasi ICC selama 9 tahun terakhir Laporan tersebut juga mengungkap adanya kampanye pengawasan dan spionasi yang intensif oleh Israel terhadap ICC Dalam konteks yang sama jaksa kepala ICC Karim Han, baru-baru ini memperingatkan tentang berbagai bentuk ancaman dan aktivitas intelijen Yang bermaksud mengganggu serta mempengaruhi pekerjaannya Sebelumnya Han menyatakan bahwa ia sedang mengupayakan surat perintah penangkapan Netanyahu dan Galan Atas tuduhan kejahatan parang dan kejahatan kemanusiaan Han juga mengupayakan surat perintah penangkapan para pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar, Ismail Hanyeh, dan Muhammad Ge'if Permintaan ini diketahui memicu reaksi keras dari Israel dan sekutunya Namun, ICC kini mendapat tukungan luas dari 93 negara Yang diharapkan dapat melanjutkan tugasnya tanpa hambatan dan teganan politik Terima kasih telah menonton!